Ini informasinya masih soal bencana, dapur umum didirikan untuk memasuk makanan bagi korban tanah bergerak dan sukarelawan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dapur umum terletak di kampungnya Lindung Desa Pasir Suren, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam sehari, 140 paket nasi disiapkan untuk kemudian dibagikan kepada korban tanah bergerak dan relawan. Saat ini kebutuhan makanan terus meningkat karena jumlah korban dan relawan terus bertambah. Biasanya kalau kemarin itu sampai pembagian pertama itu 140 bungkus. Kalau sekarang udah nambah? Udah nambah lagi. Jadi berapa? 139 rumah warga di 4 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat rusak akibat bencana tanah bergerak. Dari 139 rumah yang rusak, 57 rumah di antaranya mengalami rusak berat. Tim BPBD dan relawan terus melakukan penyisiran di lokasi untuk memastikan apakah masih ada rumah yang rusak dan warga yang belum mengungsi. Demi keamanan warga, tim BPBD sudah menyiapkan posko pengungsian dan dapur umum bagi warga yang rumahnya rusak. Namun, sebagian besar warga memilih mengungsi ke rumah kerabat mereka. Untuk penanganan sendiri kita menyiapkan untuk para pengungsi dan para petugas dapur umum sudah tersedia. Kita sudah berkoordinasi dengan tim kesehatan dari puskesmasa tempat untuk mengantisipasi apabila ada korban yang sakit atau yang luka. Nah, untuk pengungsian sebenarnya ada nggak sih Pak? Atau memang warga mengungsi di rumah saudaranya? Atau seperti apa Pak? Untuk pengungsian walaupun kita sudah coba mendirikan beberapa buah tenda, tapi ternyata mereka lebih nyaman tinggal di rumah saudara. Rumah saudara yang ada di sekitar. Tapi dengan arahan dari kita apakah itu tempat untuk layak untuk dunia atau tidak. Musibah tanah bergerak di Sukabumi Jawa Barat sudah terjadi sejak Februari 2022. PVMBG menyebut gerakan tanah diperkirakan akibat kemiringan lereng yang agak curam. Ditambah lagi dengan sistem penataan air permukaan atau dry nase yang dinilai kurang baik. BBBD masih melakukan kajian terhadap bencana ini termasuk mempertimbangkan untuk relokasi. Tim Liputan Kompas TV Informasi paling baru kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Insan Maula Nadi Sukabumi Jawa Barat. Insan dari laporan yang kami terima ini dari korban tanah bergerak ada yang masih kekurangan. Untuk bahan makanan. Tapi sebenarnya berapa banyak sih korban yang menderita akibat tanah bergerak ini? Ya terima kasih Audrey dan juga saudara. Memang pendataan hingga saat ini masih terus dilakukan oleh PPGB. Berdasarkan informasi di lapangan bahwa korban yang mengungsi adalah korban-korban yang mengalami rusak rumahnya dengan kondisi rusak berat. Untuk jumlah kepala keluarganya hingga saat ini masih didata secara detailnya. Namun lebih dari sekitar 50 kepala keluarga. Dan hingga saat ini berdasarkan informasi di lapangan bahwa korban bencana tanah bergerak ini sebenarnya hampir kebanyakan mereka itu mengungsi di rumah sanak saudaranya. Namun pada hari kemarin terdata ada 7 kepala keluarga. 30 jiwa yang berada di kecamatan Kisolog itu mengungsi di salah satu guest house yang memiliki desa itu di sekitaran bibir pantai Sikembang. Mereka yang 7 kepala keluarga ini kebingungan karena memang mungkin tidak ada sanak saudara yang bisa mereka mengungsi. Akhirnya secara kompak mereka meminta desa untuk bisa mengungsi di guest house yang berada di area pantai wisata Sikembang. Dan hingga saat ini memang kondisi para pengungsi masih balik-balik saja dan petugas kesehatan pun masih terus melakukan pendataan dan pemeriksaan terkait dengan kesehatan-kesehatan warga. Dan hingga saat ini belum ada warga yang memang terindikasi sakit begitu, Audrey. Ya kalau kondisi warga yang masih baik-baik saja masih sehat dan juga aman tapi bagaimana dengan kondisi rumahnya? Karena kan tidak mungkin untuk selamanya mereka mengungsi ke rumah kerabat. Apakah ada mungkin bantuan yang akan segera dilakukan oleh pemerintah? Ya untuk pemerintah sendiri hingga saat ini informasinya masih melakukan kajian. Dan saat ini adalah kajian yang kedua kalinya dan menunggu dari FTP MBG untuk mengkaji apakah wilayah-wilayah yang terdampak tanah bergerak ini harus direlokasi atau memang masih aman untuk ditinggali. Dan nanti hasil kajian tersebut akan dimusyawarahkan di tingkat kabupaten yang nantinya akan disimpulkan apakah akan direlokasi atau memang masih bertahan di sini dengan perbaikan-perbaikan rumah. Namun ada beberapa rumah yang memang mengalami rusak berat. Salah satunya di desa Bantar Gadung ini hingga saat ini ada tiga rumah yang memang dirobohkan oleh relawan kebencanaan. Karena mengancam keselamatan jiwa masyarakat dan juga relawan yang lewat di sekitaran rumah tanah bergerak. Dan perlu diketahui bahwa tanah bergerak yang berada di desa Pasir Suren ini masuk ke dalam wilayah padat penduduk. Dan berikut adalah pernyataan dari petugas P2BK Kecamatan Pelabuhan Ratu. Sementara yang dirobohkan tiga rumah dan permintaan masih ada. Ada dua rumah lagi belum kami evakuasi. Karena mengingat kita juga khawatir seperti apa cara merobohkannya. Kita cari bantuan yang lain. Itu kenapa Pak dirobohkan? Apakah menghindari dari runtuh dan tertimpa? Ya, menghindari runtuh secara tiba-tiba walaupun memang tidak ada penghuni. Takutnya ada orang lewat. Ya, Audrey. Sampai saat ini memang relawan kebencanaan masih terus melakukan penyisiran atau pemantauan terhadap rumah-rumah yang memang mengalami rusak berat. Dan kalau memang itu membahayakan akan dirobohkan begitu. Audrey, kembali ke Anda. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Insam Maulana melaporkan.